Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik lagi di Jandusak Maju Najdi ya jadi setelah minggu kemarin saya belum sempat ngonten karena ada tugas dari kampus yaitu minat rancangan aktualisasi untuk LATSAR maklum ya saya BPNS baru jadi ya memang harus sepatu dan nantiasa mengikuti aturan yang berlaku di dunia NS jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu buku legend yang penjualannya sudah sangat banyak buku ini sangat terkenal di mana-mana menjadi ajuan bagi banyak mahasiswa tentunya yaitu adalah buku bukunya adalah metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D karya Prof. Dr. Sugiyono berikut bukunya ini salah satu edisi yang baru ya dulu saya waktu masih kuliah covernya belum seperti ini jadi ini buku Prai Rekor Muri sebagai penulis buku terbanyak di bidang metode penelitian jadi memang amal jarinya Prof. Sugiyono ini sangat besar bahkan ceritanya yang saya tahu itu dari royalti buku ini beliau sampai bisa membangun masjid dan juga membantu banyak sekali mahasiswa dengan memberikan beasiswa dalam melanjutkan kuliah terima kasih Prof. Sugiyono saya izin ya review buku legend ini yang paling kali dipakai jadi kita simak dulu ya segelas ya jadi untuk buku metode penelitian kualitatif kualitatif dan R&D ini jadi buku ini memuat pertama yaitu pertama metode penelitian dari kuantitatif kualitatif kemudian ada metode penelitian R&D atau juga penelitian kombinasi mix method kemudian ada teknik perhitungan sample kemudian ada sampling error dan juga confidence level kemudian ada teknik populasi dan juga tentunya di metode penelitian kualitatif yang berdasarkan pada filosofat kositivistik ini cocok digunakan untuk penelusuran berdasarkan data sample menguji teori menguji pemikiran baru jadi harapannya dari Prof. Sugiyono itu buku ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan produk yang baru sehingga dapat digunakan oleh peneliti dalam menguji produk yang telah ada menggunakan metode kuantitatif eksperimen penelitian yang mengembangkan dan menguji produk yang dikembangkan kemudian juga produk yang diciptakan melalui desain sequential explanatory dan juga di buku ini harapannya adalah bisa melengkapi edisi dari sebelumnya jadi untuk buku ini terbitan dari penerbit Alfa Beta Bandung jadi untuk buku ini merupakan edisi kedua di dalam pengantarnya di edisi kedua ini ada terdapat pembaruan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tentu pengantar dari Prof. Sugiyono ini diharapkan adalah mampu memberikan perspektif baru dan juga tambahan yang mungkin belum ada di edisi sebelumnya jadi untuk buku ini kurang lebih setebal 444 halaman untuk daftar isinya terdiri dari kata pengantar daftar isi daftar tabel kemudian ada daftar gambar pada bagian satu ini memuat penelitian kuantitatif dan juga kualitatif nah bab satunya membahas tentang perspektif metode penelitian kualitatif dan juga kuantitatif untuk yang dibahas apa saja yang pertama adalah pengertian metode penelitian kemudian ada macam data penelitian kemudian ada jenis-jenis metode penelitian kemudian ada pengertian metode penelitian kuantitatif dan kualitatif kemudian juga ada kapan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif digunakan kemudian ada jangka waktu penelitian kualitatif kemudian ada apakah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dapat digabungkan kemudian selanjutnya ada fungsi penelitian, kemudian ada kompetensi peneliti kuantitatif dan juga kualitatif, ada penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Pada bagian kedua, ini membahas tentang metode penelitian kuantitatif bagi duanya membahas tentang proses penelitian, masalah, variable, dan paradigma penelitian ini mencakup tentang proses penelitian, kuantitatif survei, kemudian ada masalah rumusan masalah, kemudian ada variable penelitian, ada paradigma penelitian, model hubungan antar variable, kemudian ada menemukan masalah. Pada bab tiga, disini membahas tentang landasan teori, berkait dengan kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Yang cakup pertama adalah pengertian teori kemudian tingkatan dan fokus teori, kegunaan teori dalam penelitian, deskripsi teori, kerangka berpikir, hipotesis, contoh deskripsi teori, sintesa, kerangka berpikir, dan juga hipotesis. Kemudian pada bab keempat, disini ada metode penelitian eksperimen, yaitu mencakup kapan penelitian ini digunakan. Kemudian ada pengertian metode eksperimen, ada beberapa macam desain penelitian eksperimen, kemudian proses penelitian eksperimen, dan terakhir adalah penelitian eksperimen bentuk deskripsi, tesis, dan juga disertasi. Pada bab kelima, ini membahas tentang populasi dan sampel, yaitu mencakup populasi, kemudian ada sampel, kemudian ada teknik sampling, menentukan ukuran sampel, contoh menentukan ukuran sampel, dan yang selanjutnya ada cara mengambil anggota sampel, kemudian bab enam, ini skala pengukuran dan instrumen penelitian, yaitu membahas tentang macam-macam skala pengukuran, instrumen penelitian, cara menyusun instrumen, contoh buku, contoh judul penelitian, dan instrumen yang dikembangkan, kemudian ada validitas dan realabilitas instrumen, kemudian ada pengujian validitas dan realabilitas instrumen. Pada bab ketujuh ini membahas tentang teknik pengumpulan data, berdiri dari interview atau wawancara, kemudian ada kuisioner atau angket, dan juga observasi. Pada bab ke-8, ini membahas tentang statistik deskriptif dan inferensial, ada statistik parametris dan non-parametris, ada judul penelitian dan statistik yang digunakan untuk contoh analisis, kemudian ada konsep dasar pengujian hipotesis. Pada bab ke-9, contoh analisis data dan pengujian hipotesis. Pada bagian tiga, ini membahas tentang metode penelitian kualitatif. Di selanjutnya ada bab ke-10, membahas tentang masalah, fokus, judul, dan teori dalam penelitian kualitatif. Terdiri dari masalah dalam penelitian kualitatif, kemudian ada fokus penelitian, ada bentuk rumusan masalah, kemudian juga ada judul penelitian kualitatif, ada teori dalam penelitian kualitatif. Bab ke-11, ini membahas tentang populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif. Berdiri dari pengertian dan juga teknik pengambilan sampel. Pada bab ke-12, ini membahas tentang instrumen dan teknik pengumpulan data. Berdiri dari instrumen penelitian dan juga teknik pengumpulan data. Pada bab ke-13, ini membahas tentang teknik analisis data kualitatif. Ini cakup pengertian, analisis data model MELS dan Habermen, kemudian ada analisis data model SPARTLY, kemudian ada analisis data model CRESWELL, kemudian ada analisis data kualitatif metode lain. Bab ke-14, itu validitas dan realibilitas penelitian kualitatif. Mencakup pengertian, kemudian ada pengujian validitas dan realibilitas penelitian kualitatif, meliputi pertama adalah uji kredibilitas, kemudian juga pengujian transfer, pengujian transferability, pengujian dependability, ada pengujian confirmability. Pada bagian ke-4, ini proposal penelitian, ini di bab ke-15, itu membahas tentang penyusunan proposal penelitian, mencakup proposal penelitian kualitatif dan proposal penelitian kualitatif. Pada bagian ke-5, ini penelitian pengembangan, ini pada bab 16, metode penelitian dan pengembangan, ini meliputi pengertian, lingkup penelitian dan pengembangan, kemudian langkah-langkah penelitian dan pengembangan, laporan penelitian dan RNG, kemudian ada contoh judul dan pengembangan, contoh laporan penelitian dan pengembangan, contoh penelitian dan pengembangan, selanjutnya ada daftar besaka dan lampiran tabel statistik, kemudian ada daftar tabel dan juga daftar gambar, seperti itu tentu tidak perlu saya review apa yang menjadi kekurangan, karena ini buku sejuta umat, seperti itu walaupun memang ada sebagainya yang nanti saya akan mengungkapkan yang menjadi, mungkin catatan saja mungkin catatan, bukan kekurangan, bagi saya ini sudah sangat lengkap akmisinya, seperti itu untuk edisi yang kedua ini, karena saya mengikuti mulai dari edisi satu tentu catatan saya, kelebihannya sudah sangat banyak, dari daftar isi maupun hingga buku ini menjadi bestseller nasional, tentu kelebihannya sudah sangat banyak, lengkap pertama adalah kelebihannya lengkap, kemudian detail, praktis detail dan praktis, bagaimana step by step, penelidikan itu dilakukan kemudian bahasa di buku ini relatif sederhana tidak sekompleks buku-buku penelitian yang pernah saya bahas sebelumnya mungkin salah satunya terkait dengan krisis-krisisnya Creswell, ini jauh lebih mudah tentunya secara bahasa, baik secara terminologi juga ini jauh lebih mudah dipahami untuk catatan saya memang untuk buku ini adalah biasanya ya, buku ini adalah pengantar penelitian sebenarnya, jadi memang untuk metode penelitian untuk tingkatnya satu memang masih sangat disarankan penggunaan buku ini, jadi ini buku yang tujuannya adalah mengenalkan penelitian secara utuh pada mahasiswa T3 ataupun S1 seperti itu yang saya lihat tentu kalau di S2, kami memang diarahkan untuk pakai buku metode penelitian yang lebih advanced atau tingkat lanjut seperti itu, karena nantinya ada banyak sekali model analisis yang memang belum dibahas secara menetel pada buku ini, jadi buku ini masih membahas pada taraf adalah mencari background atau introduction kemudian bagaimana menyusun penelitian, jadi memang buku ini sangat cocok untuk mahasiswa yang suka resource dan juga mungkin sedang menulis skripsi seperti itu buku ini sangat cocok sekali karena di sini step by stepnya clear dan sangat mudah dipahami, tentu seperti yang sudah saya sampaikan ya di luar catatan yang telah saya bahas tadi, buku ini memang sangat recommended, tapi pasti sangat merekomendasikan buku ini namun untuk mahasiswa tingkat undergraduate atau D3 maupun sardana atau sardana terapan buku ini masih relevan sampai sekarang untuk digunakan dan dipelajari, seperti itu jadi memang teman-teman kalau bisa mulai berinvestasi pada buku ini sebagai koleksi teman-teman untuk menemani masa kuliah maupun masa penulisan skripsi terima kasih sudah menonton channel saya Ahmad Junaidi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax